Kalau akhirnya sudah nge, bahwa diri kita yang aslinya itu adalah energi dan rasa yang berkelapangan dan berkemudahan itu dan kita fokus di situ sehingga ini memancar ke seluruh semesta maka kalau kita memakai hukum law of attraction yang akan diundang, yang akan datang adalah tentang berkelapangan dan berkemudahan Halo, jumpa lagi dengan saya Rendral Matsir di channel Improvisual Storyteller kembali kita sekarang mau ngobrol-ngobrol bareng Kang Dhani nah ini sudah ada nih Kang Dhani di sini di Improvisual Storyteller ini cukup sering lah buat konten-konten yang sumbernya dari alpha movement nah teman-teman ini kali ini saya perkenalkan Kang Dhani dari alpha movement yang mungkin bisa menjelaskan Kang Dhani apa sih alpha movement itu? iya, oke sebelumnya terima kasih dari Impro mengangkat tentang alpha movement ya dengan beberapa topiknya juga ya oke, jadi alpha movement itu adalah sebuah wadah berkesadaran gitu jadi pergerakan kesadaran bagaimana kita membangun, kita menyebarkan, berbagi dan lain sebagainya bagaimana kita memanusiakan manusia dalam arti faktanya bahwa manusia sekarang itu banyak yang tidak berkesadaran gitu mas, nah sedangkan yang namanya manusia itu, itu syaratnya berkesadaran justru kenapa akhirnya perlu dimanusiakan lagi gitu ya jadi manusia sekarang yang tidak berkesadaran apa gitu mungkin ya bisa disebut orang mas, bukan manusia gitu ya nah bagaimana kita memanusiakan kembali ada alfanya juga disana, mungkin saya jelasin ya izin bagaimana, apa penjelasan tentang alfa jadi alfa itu ada filosofinya alfa itu pemimpin kalau kita sering menonton film apa ya, perang-perangan gitu ya atau apapun lah gerombolan sirigala kalau pemimpinnya itu alfa jadi alfa itu pemimpin, nah disini alfa itu adalah memimpin dirinya sendiri gitu kan apa yang dipimpin gitu yang mungkin pernah dibahas tuh niat, pikiran, perasaan, perkataan, sama tindakan gitu ya nah itu mas Hanya udah hafal lagi sehari-hari kita perlu memimpin itu karena itu kita toolsnya adalah atau perangkat diri kita dalam berkehidupan pimpinlah 5 dimensi diri kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini lebih berkemudahan dan berkelapangan itu pertama kemudian alfa itu gelombang otak juga ya saya mengambil dari gelombang otak alfa disitu gelombang otak yang paling tenang tapi waspada gitu tenang tapi waspada tenang tapi waspada jadi kalau di Jawa itu ada eling lan waspada gitu kan jadi sadar waspada gitu kan jadi kenapa nggak teta ya kalau kita berkehidupan dengan teta kan gimana kan udah mulai bisa hilang tuh kan kalau teta mungkin bener-bener pasti meditasinya bisa atau di dalam tidur gitu ya tetapi kalau kita sedang ngobrol sedang bekerja dan beraktivitas yang pas itu di alfa dia tetap sadar tapi tenang aware jadi muncullah yang namanya awareness atau berkesadaran dalam berkehidupan itu alfa juga kemudian alfa itu kalau dulu kita nggak sekolah bolos itu alfa alfa itu kan nggak hadir nah disini alfanya adalah ketidakhadiran ego mas gitu keakuan gitu nah berbagai hal tentang keakuan yang melekat pasti membuat kita apa ya tertekan bisa stress ya jauh dari ketidakbahagiaan mas begitu ya ketika kita melekat sama ego kita ya keakuan kita nah bukan ini bisa apa bukan menjadi ego itu dihilangkan oke ya disini tapi dirangkul ego itu disatukan oleh kesadaran kita atau menyatu atau menunggal dengan kesadaran ada yang bilang bahwa ada yang mengajarkan zero ego pernah dengar ya mas ya zero ego nah zero ego sebetulnya ego yang sudah melebur oke dengan kesadarannya jadi zero yang sudah melebur bukan ya melebur hilang ya ya bukan hilang ada kita bisa pakai kita baju gini aja kan tetap perlu ya tetap butuh ada beberapa yang kita gunakan tetapi kita menggunakannya itu apa ya yang berkontribusi kita pilih yang konstruktif gitu ya yang selaras dengan kehidupan yang berkemudahan dan berkelapangan kembali sih gitu kan begitu nah itu si ego yang berkesadaran kira-kira gitu yang keempat adalah saya ngambil alfa itu dari alfatiha alfa dan itu pembuka ya jadi ketika ini dilakukan semuanya sehingga ini bakal membuka berbagai macam kemudahan di berbagai aspek kehidupan oke gitu ya mau di relationship mau di pekerjaan mau di bisnis mau di apa ruangan atau berbagai macam gitu kan akhirnya kita menjalani kehidup itu dengan dengan berkemudahan mas dan berkelapangan bukan disini akhirnya tidak ada persoalan dalam hidup bukan berarti tidak ada masalah di dalam hidup gitu kan tetapi kita bisa melampaui semuanya energi kita apa besar ya karena berkelapangan tadi ya dan menggunakan energi yang berkemudahan semuanya kita lalui dengan berkemudahan begitu mas nah itu alfa itu begitu dan itu yang saya sharingkan di berbagai macam kelas alfa gitu nah oke itu tadi kan Kang Dhani sudah menjelaskan soal apa itu alfa movement nah sekarang pertanyaan selanjutnya penasaran nih kang oke gimana proses Kang Dhani menemukan alfa movement dengan semua filosofinya itu tadi ah iya itu menarik ya jadi ini sebuah perjalanan sih mas gitu ya jadi dulu sih gak ada niatan buat tau ini tau itu dan segala macam jadi awalnya saya adalah bagaimana waktu itu saya ingin bertransformasi gitu jadi transformasi diri itu karena dulu saya tuh sering marah-marah gitu ya karena dulu merasa dulunya ini berapa tahun dari mungkin kalau dari remaja oke dari remaja kemudian sampai punya anak ketiga pun panjang lama juga ya ketiga lah waktu itu juga panjang panjang jadi cuma ini karena saya baru sadarnya mulai di anak ketiga ini gitu kan di 2008 lah mas 2008 itu saya ngeh ini saya ada yang perlu diperbaiki nih gitu kan ya karena gak nyaman karena ini mempengaruhi segala aspek kehidupan terutama di keluarga gitu kan akhirnya kan gak nyaman juga pengaruh ke anak juga ya di pola pendidikannya juga kemudian pertemanan dan sebagainya gitu kan termasuk kesehatan yang sering sakit-sakitan gitu akhirnya gitu ya nah kemudian lucunya ada ketika mulai ada niat ketika ada begitu ada beberapa apa ya peluang yang akhirnya saya tahu tentang pemberdayaan diri mulai dari dulu apa tentang law of fraction gitu ya sebelum The Secret itu ada Bob Bob Traktor kalau gak salah bukunya itu tentang The The Factor atau The Factor atau Penarik kira-kira gitu nah mulai akhirnya dari The Secret saya pelajari juga terus saya akhirnya tahu bagaimana kepikiran perasaan itu bekerja gitu ya saya pelajari saya mulai praktekan kemudian ada juga yang memberikan buku waktu itu Quantum Iqlas gitu kan saya baca juga baca juga ya nah waktu itu ada sebuah CD disana yang disitu saya mengenal Alpha dalam bentuk gelombang otak disitu kan tetapi waktu itu karena saya mau tenang bagaimana dalam jalan kehidupan tetapi kita kan gak bisa terus pakai CD masa waktu itu masa ketika tenang maksudnya perlu pakai workman oke lah waktu itu buat sementara waktu untuk mengekan untuk inisiasi kira-kira mungkin gitu ya nah kebetulan karena saya akhirnya belajar memang saya belajar energi juga ya dari sebuah ini dulu mungkin kenal Kang Diki gitu ya itu guru saya nah saya belajar energi dari beliau saya cukup peka dengan frekuensi gitu dan energi nah waktu itu ketika saya pakai CD dari Quantum Iqlas tentang Alpha itu saya pelajari terus-menerus saya rekam sampai ke tingkat energi sampai ke tingkat sel saya rekam itu maksudnya rekam dalam diri diingkat tingkat gitu lah kayak di save file-nya gitu ya kira-kira gitu nah untuk apa untuk supaya saya bisa menjalani atau mengonkan kembali si rasa itu kapan saja kapan saya mau kapan saya balik kira-kira gitu ya nah kemudian saya fokus ke diri saya selama 8 tahun mas 2008 sampai 2016 2016 ini baru tuh ada orang yang bisa ngelajarin meditasi gak gitu oh tiba-tiba aja gitu iya gitu kan waktu itu saya kan memang seorang healer saya lagi membati temannya temannya itu bukan tertarik apa dengan healingnya gitu kan tetapi menanyakan kepada saya tentang meditasi itu saya bilang waktu itu karena saya cukup peka kayaknya dia mau rasa ini juga nih gitu kan yang saya latih 8 tahun dan ya lumayan lah udah cukup menguasai lah waktu itu mungkin waktunya ini saya sebarkan lah kira-kira gitu kemudian waktu itu akhirnya cocok juga dia itu sampai akhirnya ada beberapa teman yang akhirnya ikutan ya sampai sekarang lah termasuk mas Rendra akhirnya juga belajar juga tentang si Alva itu mas gitu ya jadi di kemudian hari saya akhirnya bagaimana sih untuk mempertahankan si Alva atau stay Alva kalau kita ya afirmasi singkatnya saya akhirnya tahu tentang pintu-pintu mana dari diri kita yang menggoyang si Alva ini sehingga saya tahu misalnya dari pintu niat dari pintu pikiran dan sifat-sifatnya bagaimana yang menghasut supaya tidak Alva lagi perasaannya seperti apa perkataan apa saja yang digunakan dan tidak yang supaya tetap stay Alva dan bagaimana sikap-sikapnya itu gestur tubuh dan lain sebagainya supaya tetap Alva ya kayak gitu termasuk ada lima belenggu diri yang pernah kita bahas juga itu juga pintu-pintu masuk untuk menggoyang bagaimana kita terampil untuk bisa menguasai ego kita di lima belenggu diri ingin dihargai ingin diakui ingin mengatur ingin memiliki dan ingin seperti orang lain hafal lulus ya mas setelah setelah lima sila Pancasila itu kedua ya lima-lima pedoman hidup jadi Pancasila lima dimensi diri sama lima belenggu diri ada tiga ada tiga jadi ada rokok lima-lima-lima itu dari situ kita masih penjalanan sehingga ini akhirnya saya sharekan dan cukup banyak membantu banyak orang ya gitu jadi pengetahuannya agak banyak untuk supaya hidup berkemudahan hanya kita fokus di lima dimensi diri sama lima belenggu diri aja gitu kan itu udah banyak hal yang bisa kita dapatkan menarik ini interpenso dikit saya mau nanya suara anjing kedengeran nah dulu kalau saya nih udah sibuk nih Kang Dhani aduh ada suara anjing itu kan karena pikiran ya pikiran emang lagian ini kan juga dalam konteks ngobrol santai cuma kadang-kadang ego nih harusnya gak ada suara anjing ini mungkin teman-teman saya ngeranya pada lagi pusing nih Kang aduh ada suara anjing kalau saya alhamdulillah karena udah kenal Kang Dhani bisa tahu menempatkan diri bener tadi Kang Ego mungkin kalau ada lagi dalam konteks kerjaan yang lebih serius ya memang itu harus dipakai tapi kadang-kadang harus dilepas dan dileburkan ini menarik banget tadi saya juga tertarik Kang Dhani bagaimana Kang Dhani ketika sedang mendengarkan CD Alpha itu kemudian bisa men-trigger memanggil rasa itu sebenarnya kita punya kemampuan itu tapi selama ini ini memang dipraktekkan untuk hal-hal yang lebih tidak konstruktif gitu kan ingat lihat mantan tiba-tiba ingat yang lalu gitu kan lihat sesuatu misalnya lihat pengalaman-pengalaman yang lalu ke-trigger cuman memang selama ini kita ternyata terlatihnya hal-hal seperti itu tuh ya Kang Dhani tapi sebenarnya ternyata setiap manusia tuh bisa juga mengaktifkan memanggil sesuatu rasa yang lebih punya apa ya yang lebih punya kontribusi gitu ya tanpa sebenarnya perlu bantuan dari luar ya jadi bisa mandiri ya gitu ya sebenarnya bisa bisa jadi akhirnya kan rasa ini kalau tadi dipancing dulu kan istilahnya pakai CCD itu ya dari kontak mikras mas R.B. Sentanu jadi saya juga pernah ketemu ya waktu itu saya serius sama mas R.B. nah tetapi bagaimana akhirnya nge bahwa si rasa itu adalah ada pada setiap orang ya gitu dan kalau sudah ketemu dan bisa merecall kapan saja itu berarti sudah menemukan yang saya sebut diri sejatinya atau rasa sejatinya atau rumah sejatinya tempat kita ber apa ya berpulang ya jadi berpulang ke rumah Tulloh itu gak kesan jadi sebenarnya tempat berpulang itu ya awal dan akhir ya disini-sini juga gitu kan jadi dirasa ini mas ya dirasa ini ya contoh aja kalau memang di istilah Islam itu ada khusul khotimah ya kan kan balik ke rasa ini bagaimana khusul khotimah itu dalam keadaan baik dalam berkeadaan lapang itu ya seperti seperti yang sering kita sharekan tentang si alfa itu bukan si rasa itu yang berkelapang itu nah kayak gitu jadi bisa kapanpun bahwa dalam melalui kehidupan kenapa berkemudahan karena mau pakai rasa ini dan itu pilihan ya jadi dalam kondisi ya tadi mas Rendra mengehkan ada anjing yang menggonggong gitu kan ya kalau saya tadi saya ngangg maksudnya kecil suaranya bagi saya gitu kan karena saya lebih memilih jadi kesedaran itu memilih memilih rasa saya ya oke ada ini ada itu di luar sana tetapi saya memilih rasa ini saya setia sama rasa ini oke itu benar setia sama rasa yang pernah ada yang pernah ada dan benar-benar pernah ada dan dari awal rasa ini adalah rasa yang cinta sejati ini karena ini adalah rasa dari kesadaran ruh rasa bahwa rasa sejati ini adalah rasa yang berasal dari kesadaran ruh oke begitu kan kalau kita ada ruh ya iya 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 benar ini lebih dalam lagi lebih dalam lagi lebih seru lagi kita ada ruh nah bagaimana kita merasakan kehadiran dari rasa kan gak bisa kita lihat ya kan bentuknya seperti apa kita gak tahu tapi kan terasa mas sama kayak oksigen ya kan gak bisa kelihatan tapi nyata adanya betul gak bisa dilihat gak gak bisa tapi bisa dirasakan nah ruh bisa gak bisa nah itu tentang kelapangan itu kelapangan itu dan berkemudahan jadi kalau akhirnya sudah nge bahwa diri kita yang aslinya itu adalah energi dan rasa yang berkelapangan dan berkemudahan itu dan kita fokus di situ sehingga ini memancar ke seluruh semesta maka kalau kita memakai hukum law of attraction yang akan diundang yang akan datang adalah tentang berkelapangan dan berkemudahan bukan alfilmasi lagi karena sudah langsung tap in di situ nah itu mungkin gaya saya yang alfa yang langsung bypass langsung dirasa nge disana alfilmasi belakangan gitu ya karena banyak yang alfilmasi tapi ininya rasanya belum belum dapet gitu kan ya lip sync kalau bahasa saya ya betul gak sinkron gitu kan ya itu makanya kalau yang di ilmu lima dimensi diri itu lah itu harus syncron dengan si rasa itu ibarat mobil kalau bandnya gak spuring balance-nya bener ya malah rusak dan itu perlu ada titik acuan oke gitu jadi saya kalau di alfa itu memberikan titik acuan tau ya yang disebut petunjuk ya gitu kan petunjuk kan kalau kita berdoa gitu kan berikanlah petunjuk gitu ya itu kayak ada dari atas mungkin ya petunjuk atau suara itu petunjuk gitu kan yang bisa sih dalam bentuk hal itu tetapi petunjuk yang kita kalau ini menjadi navigator atau acuan kalau kita out of the tracks atau tidak itu rasa yang tadi ya si rasa ini contoh nih ya orang yang berkesadaran di rasa ini yang sadar dikasih pisau coba suruh misalnya untuk membunuh gitu kan membunuh manusia gitu ya langsung goyang kan rasanya tidak dirasa itu lagi kan bener gak semudah itu sebenarnya mas nah bagaimana bagaimana akhirnya dalam berkehidupan itu dalam bekerja dalam apapun lah gitu kan kira-kira si rasa ini tuh jadi acuan jadi acuan ketika itu goyang sefrekuensi ini si rasa ini berarti kita sedang keluar dari track atau keluar dari petunjuknya oke nah tapi kan kita kan tantangannya nih ya yang rasa ini kan emang ya kalau yang apalagi yang mungkin belum mengenal gitu ya antara mana rasa mana pikiran mana perasaan itu kan suka tercampur baur misalnya kita berdoa tapi sebenarnya ego kita udah pengen itu tuh jadi akhirnya lah gitu yang kedengeran yang kita dengar gitu kan udah tau misalnya kita tau nih pas doa harusnya dilarang cuman karena ego kita mau gitu kan nah itu gimana tuh Kang untuk ya meidentifikasi ngecek ngecek mana bahwa ini rasa sejati bahwa ini adalah ego ya untuk awal ini pasti sebuah perjalanan ya bukan kayak pencapaian harus bisa begitu gitu kan nah memang di awal perlu dikuatkan dulu ngehin dulu tentang si rasa dan kesadaran itu sendiri ngehkan dulu ketika sudah ngeh bahwa kita itu adalah cermin yang bening ngeh nih kita cermin yang bening sehingga kita ngeh bahwa kotoran itu bukan kita ada jenis kotoran apa dan segala macem bisa dari debu bisa dari cairan bisa dari apapun itu bukan kita ngeh selama itu kan tadi bercampur ya kan ketika bercampur seperti kalau di apa ya sepak bola mungkin ya si coach itu ikut-ikutan main ke lapangan bercampur gitu kan gak ada yang yang mengamati dari luar mengawasi secara clear bahwa saya adalah seorang observer pengamat sebagai coach ada pemain gitu kan nah ketika ngeh bahwa oh saya seorang observer sebagai pengamat dan saya adalah kesadaran itu sendiri nanti akan tahu mana ego mana pikiran yang bla 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 dan segala macemnya gitu mas gitu jadi bakal ngeh dan sehingga ketika kita sudah ngeh kita bakal tahu bagaimana melepaskannya gitu oke itu nah sekarang gini Kang Deni kan pasti tentu mungkin disini yang nonton ya banyak yang pengen kalau pengen tahu pengen bisa belajar lebih jauh lagi ada program-program apa aja sih di Alpha Movement Alpha yang rutin itu kan yang mas Jena juga beberapa kali ikut Alpha Journey Alpha Journey itu kita dilaksanakan di Magelang Berubudur di rumah Budi tepatnya disitu kenapa saya milih disitu sih gitu kan karena ya mas Jena pernah ngerasain ya apa vibrasinya dan lain sebagainya masyarakatnya dengan berbagai macam simulasi untuk mengehkan ya saya mengehkan si rasa sejati si rasa alpha itu di berbagai macam bentuk simulasi itu bisa gitu ya di tracking bisa gitu kan bagaimana bukan hanya pengajaran kalau di rumah Budi mungkin tentu ya sering damat dengan saya kan begitu dengan simulasi-simulasinya tapi ketika trekking itu juga kan ada disana kearifan lokal yang tergur sahabat dengan masyarakat itu masih is ya masih berkemudahan berkelapangan kita ke pasar ya dengan ramahnya dan segala macamnya yang mungkin di kota itu udah gak ada lagi ya kan begitu kemudian ketika bersepeda hanya sawah dekat pegunungan dan segala macam itu saya mengundang kembali energi sukacita seperti waktu dulu kita waktu kecil tanpa beban kita panggil kembali setelah dewasa kan jadi penuh beban tuh lupa dengan energi itu saya recall kembali gitu kan kita akses kembali dengan simulasi-simulasi itu begitu jadi saya bukan mengajarkan cuma teori saja gitu kan tapi kalau misalnya ada yang menanya kang gimana rasanya asin gitu ya saya kasih garamnya gitu ya ini asin salah satunya kan bisa dari situ kan begitu sehingga nggak banyak teori coba kalau asin didefinisikan kan bingung juga jadi lebih banyak praktek-praktek sehingga seperti itu mas ini tadi seperti yang kang danisya bilang ya bahwa saya pernah nih ngikutin ini saya mau sharing memang luar biasa sih apa alfa jernih ini yang pasti saya paling rasakan adalah bagaimana itu tadi kalau bicara ke law of direction kita sebenarnya kan di dalamnya ada pancaran ada energi yang memancar cuman selama ini ketutup nah bagaimana disitu tuh ada suatu proses untuk menguatkan atau kembali membuka nah hanya kan catatannya namanya semesta tuh nggak tahu nggak ada istilah baik jelek baik buruk gitu kan jadi apapun yang ada di kepala itulah yang bakal bakal ketarik gitu kan nah saya tuh tempatnya memang menarik gitu kan cuman yang namanya cukup di pinggiran yang masih asri yang masih asri pasti juga masih ada yang lewat-lewat yang fisik gitu ya saya tuh salah satu binatang yang paling saya males itu kecoa wah masuk kamarnya enak luar biasa cuman saya kepikiran aduh males nih kalau udah kecoa eh nggak berapa lama tiba-tiba nangkring itu yang namanya kecoa gitu kan nah itu jadi tapi karena untungnya saya sedang ikut latihan itu saya lihat sebagai kesempatan untuk dilampaui karena itu kecoa aneh pagi hilang tiap malam nangkring di tempat yang sama dan nggak kemana-mana di kamar lain nggak ada di kamar lain nggak ada dia nangkring di kamar mandi begitu kebuka nah itu dia nangkring selalu menyapa di malam hari itu menarik itu terlampaui ah udahlah alhamdulillah nih kecoa terlampaui udah egonya nih lagi ah udah bisa nih untung nggak ada ular eh besoknya beneran ketemu ular lagi lagi rebahan di jalan di jalan lagi trekking nah disitu juga emang Kang Dhani memberikan bagaimana energi waktu itu Kang Dhani lagi sama anaknya gitu ya umur berapa 4 tahun 4 tahun gitu kan bagaimana memang disitu saya melihat langsung contoh ketika energi ketenangan itu bisa dikuasai ya anak-anak yang harusnya mungkin takut sama ular gitu kan ya ya santai aja gitu kan santai dan Kang Dhani malah nyuruh kita ngelampatin gitu kan dan membuat si ular itu jadi tenang gitu dan ular jadi tenang energi itu memancar iya binatang juga tahu vibrasi ini gitu iya ya karena dia memancar karena kenapa dia itu menyerang karena kan ada ada energi mengancam yang dia rasakan begitu tapi ketika akhirnya kita vibrasikan alpha energi peace gitu ya saya bilang oke peace kita hanya lewat aja gitu kan ya padahal jalan cuma segini gitu kan dan ular sepenjang ini cuma ada jalan di depannya dia gitu kan ya sudah kita lewatin saja dan dia benar-benar tetap perbahan disana kan bisa lewatin dan saya sambil jarak ular disini saya sama anak yang kecil kan yang kepatannya disini dan saya meminta peserta sama sempat saya lewat 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 gitu ya habis itu kita terakhir dan semua terlampaui dan semua baik baik aja hidup itu juga begitu mas ada beberapa hal yang tidak kutip analoginya seperti ada ular ada tantangan ada persoalan tapi dengan ketenangan itu kita bisa melampauinya sehingga akhirnya kita di kesadaran ini benar-benar sadar bahwa hidupnya gak ada masalah sebetulnya masalah kan karena dipermasalahkan coba kalau ular itu dipermasalahkan benar gak itu kayak tadi suara anjing gitu kan dipermasalahkan ya udah jadi masalah kita keluar gitu kan jangan diam jadi repot gak jadi syuting iya jadi makanya akhirnya hidup itu jadi repot itu karena pikiran karena egonya juga tapi kalau dengan berkesadaran gak itu gak pernah jadi repot kita lewatin aja gitu kan semuanya baik-baik aja semuanya dengan berkemudahan gitu itulah jadi praktek-praktek alfajon ini kan langsung gitu kan oh begini contohnya gitu kan langsung nempel gitu kan kalau teori doang kan ada contoh kan gak bisa memaham itu gitu kan pikiran itu oke mungkin untuk episode kita kali ini cukup disini Kang Danny nanti pastinya akan ada obrolan-obrolan lebih lanjut tadi tuh sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas soal rasa gitu kan soal rasa tuh kita suka lupa gitu kan lalu banyak hal lalu tentang siapa kita diri sejati kita nah itu nanti di episode selanjutnya kita akan ngobrolin itu nah sementara itu kalau ingin tahu kenal lebih dekat sama nanya-nanya langsung sama Kang Danny atau tentang alpha movementnya sendiri nanti saya pasang gambar disini lah nanti hubungi disini gitu kan ya ada IG-nya silahkan di hubungi sampai sini dulu untuk episode kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Danny minggu depan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih